Manusia yang bisa menghilang seri 8 dari 10 pendekar 4 alis jilid 1 Bab 1 Terjadi kejutan yang luar biasa Dalam semalam, 103 jago pilihan dunia perselatan dan harta benda bernilai 35 juta tahil perak telah hilang secara misterius Pengaruh daripada peristiwa ini bukan hanya menyangkut mati hidup dan jaya atau runtuhnya 13 buah perusahaan pengawalan paling terkemuka di daerah Tionggoan Sedikitnya ada setian puluh tokoh terkemuka dunia kangung juga akan runtuh, baik nama baik maupun harta kekayaan dan juga anggota keluarga Sesungguhnya apa yang terjadi pada malam naas itu? Yang tahu rahasia itu di seluruh dunia ini cuma ada satu orang saja yaitu Jui Sing Apabila Jui Sing mengetahui dirinya kini telah berubah menjadi orang sedemikian penting dan diperlukan, dia pasti akan merasa hidupnya ini tidak dilewatkannya dengan percuma Akan tetapi dia tidak tahu, sebab sudah tiga hari penuh dia pingsan, sama sekali tidak sadar Padahal ke-103 jago pengawal terkemuka itu tergolong jago pilihan dari beberapa Piau Kiok atau perusahaan pengawalan terkemuka itu Mereka mengawal bersama satu partai harta yang bernilai paling besar dalam sejarah perusahaan pengawalan Tempat tujuannya adalah luar perbatasan, tembok besar, melalui pegunungan Tai Heng Akan tetapi di suatu kota kecil di kaki gunung itu seluruhnya telah lenyap, baik orangnya maupun harta benda yang dikawalnya Jui Sing hanya seorang Teng Cu Jiu, seorang pengawal yang bertugas berteriak di depan barisan Dia termasuk petugas Kun Eng Tiao Kiok, salah satu perusahaan yang ikut dalam pengawalan besar ini Hanya Jui Sing saja satu-satunya anggota pengawal yang diketemukan masih hidup Menurut keterangan Heng Tian Tian, kepala regu penyelidik yang dibentuk secara darurat sehari setelah peristiwa itu terjadi Katanya Jui Sing diketemukan di dalam sebuah liang di sebuah hotel setempat dalam keadaan kempas-kempis dan tak sadarkan diri Menurut Yap Sing Su, tabib ternama yang ikut dalam regu penyelidik itu katanya pada tubuh Jui Sing seluruhnya ditemukan 6 luka golok, jatuh pingsan lantaran terlalu banyak mengeluarkan darah Untung lukanya tidak mengenai bagian yang mematikan Asalkan mencari suatu tempat tenang dan merawatnya beberapa hari pasti dapat sembuh dan sadar kembali Menurut keterangan Eng Bakulogit, atau si ketujuh bermata elang Salah seorang pimpinan regu penyelidik, katanya Jui Sing sekarang sudah dikirim ke suatu tempat yang aman untuk dirawat Tanpa izin khusus siapapun dilarang menjenguknya Him Tian 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 adalah seorang pendekar terkenal di daerah Tionggoan Juga adik ibu Suto Kang, Chong Piao Tau atau pemimpin umum Kun Eng Piao Kio Terkenal jujur dan berbubi luhur Selama ini cukup dihormati dan disegani setiap orang Kang Ou Sedangkan Yap Sing Su adalah satu-satunya murid keluarga Premanti Koh Tai Su dari Siao Lim Si Juga terkenal sebagai salah seorang tabib ternama di antara empat tabib sakti dunia Kang Ou Betapa tinggi ilmu pengobatannya sudah tidak perlu disangsikan lagi Adapun Eng Bakulogit adalah pemimpin umum dari Cap Jilian Goan Bu atau ke-12 pelabuhan besar di sepanjang Tiang Kang Kekuatannya besar, pengaruhnya luas, baik di kalangan putih maupun golongan hitam terdapat juga anggota atau wanak buahnya Di antara para jago pengawal yang hilang sekali ini sebagian besar pernah juga menjadi pengikutnya Yang paling penting adalah pemilik harta benda yang dikawal mereka ini bukan sembelarangan orang Melainkan pihak kerajaan, jika hilang begitu saja dan tidak dapat ditemukan kembali Maka segenap perusahaan pengawalan dan para penjaminnya harus bertanggung jawab Bahkan pangeran tai pengong yang menyerahkan pekerjaan itu kepada mereka juga tidak terlepas dari tanggung jawab Dengan sendirinya para penjamin itu adalah tokoh-tokoh dunia kangong ternama Jadi hampir semua tokoh berbagai perguruan dan sindikat pasti ada orang yang tersangkut di dalam kasus ini Jui Sing diketemukan sehari sebelum Toan Yang, yaitu tanggal 5 bulan 5, kini sudah tanggal 8, jadi sudah 4 hari yang lalu Menurut laporan Tia Cecu, gembong ketiga gabungan kedua belas pelabuhan besar Semalam Jui Sing sudah mendusin satu kali, sempat minum setengah mangkuk kuah jinsom dan buang air satu kali Sesudah diberi pengobatan barulah tidur lagi Juga bini muda kesayangan Engbak Lojit yang bernama Xiao Angcu memberi laporan bahwa kotoran yang dibuang Jui Sing sudah tidak berdarah lagi Mulai pagi tadi sudah dapat minta minum dan tertawa kepadaku Tia Tiong dan Xiao Angcu adalah orang kepercayaan Engbak Lojit Hanya mereka saja yang diperbolehkan mendekati Jui Sing Ditinjau dari keadaan luka Jui Sing, meski sekarang dia belum boleh banyak bergerak Tapi perkara ini jauh lebih penting daripada keadaan lukanya Asalkan dia sudah dapat bicara, seharusnya tidak perlu menunggu lagi Sebab itulah segenap orang yang bersangkutan dengan kasus ini Kini sudah berkumpul di markas besar Cap Jilian Goan Oh Bahkan putera pangeran Tai Pengong juga hadir dengan membawa barisan pengawalnya Betapapun sekarang Jui Sing tidak boleh mati Sesungguhnya tempat macam apakah markas Cap Jilian Goan Oh itu? Hampir tidak ada orang Kang Oh yang dapat memahaminya secara tepat Dia bukan cuma sebuah tempat saja, tapi juga sebuah sindikat yang teramat besar Pengaruh dan kekuatan sindikat ini sangat luas, tersebar di berbagai tempat Juga terdiri dari macam-macam mumsur, baik golongan hitam maupun kalangan putih Namun mereka tetap dapat memegang sebuah prinsip, yaitu Tidak berbuat hal-hal yang jahat, tidak mendesak orang yang lagi kepepet Tidak menganiaya tua dan muda, anak dan perempuan Tidak membuat susah orang miskin, orang sakit, yatim piatu dan kaum janda Mungkin karena prinsip yang mereka pegang teguh itulah Maka sampai sekarang sindikat mereka tetap berdiri, dihormati dan disegani Cap Jilian Goan Oh dengan sendirinya terdiri dari 12 markas Dipandang dari luar, pangkalan mereka ini tiada bedanya seperti perkampungan umumnya Padahal penjagaan mereka sangat ketat dan keras Organisasinya rapi, tanpa membawa tanda pengenal dan mengucapkan kode rahasia Siapapun sukar keluar masuk di wilayah kekuasaan mereka ini Tempat kediaman Engbak Logi juga disebut Engbak atau Matelang Segala operasional Cap Jilian Goan Oh langsung dikomandokan dari pusat pimpinan Engbak ini Pada waktu lohor hari Toan Lang, Jui Sing lantas dibawa masuk ke ruangan rahasia Engbak Untuk masuk ke ruangan rahasia khusus di markas besar itu harus melalui 5 pintu besi yang dijaga ketat Orang yang boleh masuk keluar dengan bebas hanya Tia Tiong dan Xiao Angcu Dan sekarang juga mereka berdua yang menemani Jui Sing di ruangan itu Tia Tiong adalah seorang tua yang jujur dan hati-hati, juga sedikit paham ilmu pengobatan Sedangkan Xiao Angcu seorang perempuan yang lemah lembut dan cerdik, sangat cermat menghadapi sesuatu Dinding ruangan rahasia itu terbuat dari balok batu besar, di luar pintu besi setiap hari pada waktu tertentu selalu berganti penjaga Pintu besi diberi gembok besar Kecuali kunci yang dipegang sendiri oleh Engbak Loljip dan Xiao Angcu, tiada orang lain lagi yang dapat membukanya Terhadap penjagaan sekuat ini, sampai putera pangerantai pengong pun merasa puas Dia memberi komentar, memang betul ucapanmu, lalat saja tidak dapat masuk ke tempat ini Akan tetapi ketika mereka menembus ke lima deret pintu besi dan masuk ke ruangan rahasia itu, ditemukan Jui Sing ternyata sudah mati Bahkan Xiao Angcu dan Tia Tiong juga mati semua Pada tubuh mereka tidak terdapat luka, juga tidak ada bekas darah, tapi mayat mereka sudah dingin dan kaku Menurut kesimpulan Yap Sing Su, kematian mereka sedikitnya sudah hampir satu jam Terbunuh oleh golok cepat yang amat tipis dan tajam, sekali tikam lantas mati Lantaran mati golok terlalu lipis, gerakannya cepat, maka luka tikamannya saja tidak kelihatan Luka yang mematikan itu terletak di bagian dada, tepat di bawah daun paru-paru Begitu pisau tipis itu menikam ke dalam rongga dada, seketika darah membanjir ke rongga dada, sebab itulah darah tidak sempat mengalir keluar Bab 2. Sungguh tikaman yang jitu dan cepat Hal ini menandakan si pembunuh bukan cuma mahir menggunakan pisau, bahkan juga kenyang pengalaman Padahal penjaga ruang rahasia itu rata-rata adalah anak buah engbak logit yang terpercaya, sedikitnya sudah belasan tahun ikut dia dan sangat setia padanya Mereka berani bersumpah dalam waktu 2 jam terakhir itu kecuali nyonya Sio dan Tia Cecu, jelas tidak ada orang ketiga yang masuk keluar ruangan rahasia itu Regu penjaga di situ seluruhnya 38 orang, dengan sendirinya keterangan 36 orang yang sama tidak mungkin karangan belaka Lantas kera bagaimana si pembunuh masuk ke situ? Hektometer, jika menurut keterangan ini, memangnya pembunuh itu orang yang dapat menghilang demikian putra pangerantai pengong menjengek Setiba kembali di ruangan pendopo, semua orang tampak lesu, terutama engbak logit, dia kelihatan sangat sedih dan letih Mestinya dia penuh daya hidup, seorang yang kelihatan masih sangat muda, tapi dalam sekejap ini dia seperti sudah banyak bertambah tua Kera bagaimana masuknya si pembunuh ke ruang rahasia itu? Tentu saja di dunia ini tidak ada manusia yang dapat menghilang Sungguh ia tidak habis mengerti Juga tidak ada orang lain yang tahu mengapa bisa terjadi begitu Semua orang cuma tahu satu hal, yakni bila mana harta pengawalan 35 juta tahil perak itu tidak diketemukan kembali, maka mereka wajib memberi ganti rugi Dengan sendirinya hal ini akan membuat mereka bangkrut habis-habisan, bahkan sampai bangkrut habis-habisan juga belum cukup untuk memenuhi ganti rugi itu Tapi dengan kedudukan dan nama baik mereka, tentu juga mereka tidak dapat mengelakkan tanggung jawab Untung putera pangeran tai pengong seorang yang bijaksana, dia memberi batas waktu 40 hari untuk menemukan kembali harta pengawalan itu Kalau tidak, ya, tahu sendiri Dia tidak memberi keterangan lebih lanjut, sebab apa akibatnya, tentu semua orang cukup maklum Habis memberi pesan tadi putera pangeran lantas pergi dengan barisan pengawalnya Apapun juga, batas waktu 40 hari itu tidaklah pendek Cuma sayang, sejauh ini tiada ditemukan sesuatu petunjuk atas persoalan ini Eng Bakulaujit menjadi kelabakan, sebentar berdiri, segera berduduk lagi, lalu berdiri pula Him Tian Tian juga mandi keringat dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya Padahal orang-orang ini tergolong tokoh bulim setempat Biasanya banyak tipu akalnya dan dapat mengatur pekerjaan dengan lancar Tapi sekarang mereka benar-benar bingung dan tak berdaya Kejadian ini bukan yang pertama kalinya Tiba-tiba Yap Sing Su bicara Semua orang tidak paham arti ucapannya ini Maka mereka ingin penjelasannya lebih lanjut Akhir bulan yang lalu, Cui Siang Hui melakukan inspeksi rutin di perairan Tiangkang Mendadak diketemukan mati di tengah sungai Aku pun diundang oleh anak buahnya untuk ikut memeriksa sebab musabab kematiannya Apakah sebab kematiannya juga serupa dengan Jui Sing Segerahim? Setelah Yap Sing Su bertanya Yap Sing Su mengangguk Ya, pada tubuhnya juga sama sekali tidak ditemukan tanda luka Sampai tiga hari penuh ku periksa mayatnya Baru ku temukan luka pada dadanya yang menembus ke paru-paru Juga sekali tertikam lantas mati Dia tertikam di dalam air tanya Yap Sing Su Betul, jawab Yap Sing Su Air muka Yap Sing Su bertambah prihatin Ia tahu kemahiran berenang Cui Siang Hui terkenal sebagai nomor satu di dunia Kalau si pembunuh mampu sekali tikam membunuhnya di dalam air Maka kung fu si pembunuh di dalam air dengan sendirinya harus lebih tinggi daripada Cui Siang Hui Dia termenung sampai lama Katanya kemudian, aku juga teringat akan satu hal Hal apa tanya Ong Ik Seorang putra keluarga hartawan daerah Wilam yang terkenal dengan Eng Giao Cheng atau tenaga Cakarelang Pada permulaan tahun ini, ketika Lo Cheng Chu, kepala kampung tua Kik Yam San Cheng di Siang yang sedang berlatih pedang di ruang latihannya Orang tua itu juga mati secara mendadak dan sampai sekarang belum diketahui sebab-musabab kematiannya Dia berhenti sejenak dan menghela nafas panjang Lalu menyambung, baru sekarang terpikir olehku Sangat mungkin dia juga terbunuh oleh seorang pembunuh yang sama Ilmu pedang keluarga KW Edisong yang terkenal sangat liai Ilmu pedang yang tidak diajarkan kepada orang luar selain anak keturunan sendiri Pada waktu KW Edisong sedang berlatih jelas dilarang orang luar mengintinya Ruang latihannya juga dibangun dengan sangat kuat Ibarat dinding tembaga dan tembok besi Siapapun sukar masuk ke situ Apalagi ilmu pedang KW Edisong sedemikian hebatnya Bila dia sedang berlatih, hakikatnya selangkah pun orang luar tidak dapat mendekatinya Dahiyah Sing Su Bekernyit, jika benar dia terbunuh pada waktu sedang berlatih pedang Maka pisau pembunuh itu sungguh teramat menakutkan Mendadak engbak logit mendengus Hektometer, jika begitu, apakah kita harus berduduk saja di sini Dan menunggu dia membunuh kita pula satu per satu Tidak ada orang mendebatnya Matelumlah, jika istri muda kesayangan terbunuh Perasaannya tentu tidak baik dan setiap saat emosi bisa berkobar Dengan kedua tinju terkepal erat dan urat hijau menonjol di dahi Engbak logit berteriak pula Biarpun pembunuh itu punya tiga kepala dan enam tangan Serta benar-benar bisa menghilang juga akan kucari dia hingga ketemu Akan tetapi kira bagaimana akan mencarinya? Omong memang gampang Sesudah berunding secara masak-masak Akhirnya semuanya sepakat dan diputuskan tiga langkah dasar Semua peserta dibagi menjadi tiga kelompok dan melaksanakan tugas masing-masing Kelompok pertama ditimpin oleh Hem Tian Kya Dan kembali ke kota kecil di kaki gunung Tai Heng itu Untuk memeriksa hotel tempat bermain para piausu yang hilang itu Agar diselidiki apakah di situ masih ada sesuatu bekas yang mencurigakan Paling baik jika setiap penduduk setempat dimintai keterangan Apakah beberapa hari sebelum paristiwa itu terjadi pernah kedatangan orang asing ke situ? Kelompok kedua di bawah pimpinan Yap Sing Su Dan bertugas menyelidiki siapa si pembunuh Mereka sudah mengumpulkan nama segenap jago perselatan yang ahli menggunakan golok atau pisau Yang paling penting, mereka harus mencari tahu antara pagi sampai siang hari Yang orang yang bersangkutan itu berada di mana kelompok ketiga di Pimpinong I untuk mencari Dini ke berbagai tempat Harus berdaya mengumpulkan hingga berjumlah 35 juta tahil perak Ketiga urusan ini sama tidak mudah dilaksanakan Dengan sendirinya semua orang juga ingin tahu apa yang akan dikerjakan oleh Hem Bak Logit sendiri Engkau sendiri akan kemana akanku pergi mencari Liu Xiaohang Liu Xiaohang yang beralis empat itu Eng Bak Logit mengangguk Ya, jika di dunia ini ada orang yang dapat menemukan si pembunuh bagi kita Maka orang itu pasti Liu Xiaohang adanya Setelah kasus Yeuleng San Cheng atau perkampungan hantu tempoh hari Dia sudah percaya penuh terhadap kecerdasan dan kemampuan Liu Xiaohang Konon orang ini seorang petualang yang suka mengembara dan tiada tempat tinggal tertentu Lalu kemana akan kau cari dia di mana ada bakcang yang paling enak Kesitu akan ku cari dia Bab Tiga Meski kecil usianya, tapi pengalamannya terhadap lelaki jelas tidak sedikit Tiba-tiba tertampil senyum profesionalnya Dengan dua jarinya yang tidak terlalu jelek Ia comot sepotong daging dan dijejalkan ke mulut anak muda itu Segera Xiaohang tahu urusan bisa runyam Memperlakukan anak muda itu dengan care yang biasa digunakan terhadap lelaki lain Jelas akan mendatangkan petaka baginya Benar juga, baru saja timbul pikiran Xiaohang ini Tau-tau satu talam daging itu telah mengurut di atas mukanya Daging masih panas, airnya menetes pada dadanya yang menjembul itu Keruan perempuan itu keburakan karena dada keselomot Seketika terdengar orang bergelak tertawa dan teriakan kaget Sedangkan anak perempuan itu lantas menangis Pemuda itu tetap duduk di tempatnya dengan dingin Melirik sekejap saja tidak Dua lelaki kekari yang mukanya panukadas segera berlari tiba Tampaknya bermaksud pemela anak perempuan itu Segera Xiaohang tahu urusan bisa lebih runyam lagi Benarlah, sejenak kemudian Kedua lelaki kekar itu lantas mencelat seperti dua ekor gajah laut Yang satu menerobos keluar jendela dan terbanting di sana Seorang lain melayang ke arah meja liok Xiaohang Terpaksa Xiaohang menjulurkan sebelah tangannya Dengan enteng ia tolak lelaki itu keluar jendela Akhirnya pemuda itu berpaling glototis Xiaohang sekejap Xiaohang tersenyum, baru saja dia bermaksud mendekatinya untuk makan minum bersama Tau-tau anak muda itu menarik muka dan kembali mengupas telur lagi Biasanya liok Xiaohang sangat gampang bersahabat dengan orang Tapi menghadapi anak muda itu serupa menghadapi dinding Sama sekali tidak mendapatkan reaksi yang semestinya Tidak perlu disangsikan lagi liok Xiaohang juga seorang lelaki yang menimbulkan minat anak perempuan Maka baru saja dia mengambil tempat duduk Segera dua anak perempuan yang berdandan sangat menyolok mendekatinya Bau harum yang berlebihan atau lebih tepat dikatakan bau tengik Membuatnya hampir tumpah Cuma dalam hal demikian biasanya liok Xiaohang memang seorang gentleman Dan seorang gentleman tidak suka membuat sirik hati perempuan Cuma dia juga tidak dapat minum arak sambil membau tengik mereka yang memuakan itu Namun Xiaohang mempunyai caranya sendiri Dengan diplomatisya bertanya Siapakah nona cilik tadi Nona cilik disini sedikitnya ada beberapa puluh orang Dari mana ku tahu siapa yang kau maksudkan Yaitu nona yang mukanya tersiram kuah daging tadi Sesudah diberitip sekadarnya Maka dua perempuan yang berbau tengik itu dapat ditukar dengan nona cilik yang mukanya disiram kuah daging Mukanya sekarang tentu saja sudah bersih Tapi juga tidak ada senyuman lagi Terhadap lelaki yang berkumis mirip palis ini Tampaknya dia tidak terlalu berminat Untung minat Xiaohang juga tidak terletak pada nona cilik ini Sesudah bercakap dua tiga kalimat yang tidak menarik Akhirnya Xiaohang bicara pada urusan yang menarik Siapakah anak muda yang suka makan telur rebus itu Kiranya menurut catatan pada buku tamu hotel Pemuda itu bernama Gakkyang Kuharap dia mati keselak telur Demikian kesimpulan terakhir anak perempuan ini terhadap pemuda itu Cuma sayang, sementara ini pemuda itu tak mati keselak Sebab terlihat telur saja tidak dimakan lagi Dia malah sudah berdiri dan mau pergi Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar suara mendesing dari luar jendela Satu baris terdiri dari sembilan anak panah langsung menyambar ke punggung anak muda itu Desing kencang dan keras, jelas sangat kuat tenaga didikan anak panah yang berhamburan itu Xiaohang sedang minum arak, cepat jarinya mencentik Cawan arak segera menyambar ke sana Mendadak cawan arak hancur menjadi beberapa keting dan semuanya dapat membentur anak panah Tering-tering, ada tujuh anak panah terbentur jatuh ke lantai Sisa dua anak panah yang lain dengan sendirinya tidak dapat melukai anak muda itu Hampir pada saat yang sama Liok Xiaohang juga melayang keluar Akan tetapi di luar sunyi senyap, tiada kelihatan bayangan seorang pun Waktu dia menerobos kembali ke dalam, pemudagak yang juga sudah menghilang Dia sudah kembali ke kamarnya untuk tidur, setiap hari dia selalu tidur sangat dini Tutur si nona cilik yang tersiram kuah daging tadi Tampaknya minatnya terhadap Liok Xiaohang mendadak bertambah besar Anak perempuan manakah yang tidak memuja seng pahlawan? Dia memandang Xiaohang dengan mesra, mendadak ia bertanya dengan perlahan Apakah kau mau makan daging Xiaohang? Tertawa, ia pun mendesis, aku pun ingin tidur Beberapa kamar di belakang terlebih buruk lagi Akan tetapi orang yang datang ke situ ternyata tidak memusinkan soal tempat Si nona cilik menarik tangan Xiaohang dan berkata Nenek bilang, untuk merebut hati seorang lelaki Jalan yang paling tepat adalah menembus dulu perutnya Dia menghela nafas, lalu menyambung Tapi kalian berdua ternyata sama sekali tidak berminat pada makan Sebab aku takut gemuk, jawab Xiaohang Mereka berhenti di depan sebuah kamar Tapi si nona tidak lantas mendorong pintu Kenapa kita tidak masuk saja? Tanya Xiaohang Di dalam masih ada orang Perlu kutunggu lagi sebentar Tutur si nona dengan mencibir Huh, lelaki semacam itu serupa anjing kelaparan saja Kira makannya main lahap saja Segera dia akan keluar Rasanya tidak enak berbaring di tempat tidur Yang baru saja digunakan anjing kelaparan Mestinya Liok Xiaohang Hendak mencari alasan untuk mengeluyur pergi Tapi ketika si nona cilik mengatakan Gak yang justru tinggal di kamar sebelah Seketika berubah pendirian Xiaohang Jelas dia sangat menaruh perhatian terhadap anak muda itu Bentuk pemuda itu hampir seruaka dirinya waktu masih muda Satu-satunya yang tidak sama adalah Xiaohang tidak pernah menguruk muka anak perempuan dengan daging Benarlah, dengan cepat pintu kamar itu lantas terbuka Seorang lelaki kekar serupa gorilla melangkah keluar Dengan membawa seorang anak perempuan serupa ayam Anehnya anak ayam kelihatan masih segar dan lincah Sebaliknya si gorilla kelihatan lemas Kedua anak perempuan saling memicinkan metu dengan tertawa cekikikan Eh kedua garis di atas bibirmu ini sesungguhnya alis atau kumis Tanya si anak ayam kepada Liok Xiaohang Tampaknya dia sangat ingin merabahnya Tapi segera Xiaohang menolak tangannya ke samping Mendadak terdengar suara belang yang keras Pintu kamar sebelah terpentang Menyusul lantas beluk Ada sepotong benda dibanting ke tanah dengan keras Ternyata seekor ular berbisa Kedua anak perempuan itu menjerit Dan lari ketakutan Cepat Xiaohang melompat ke sana Dilihatnya Gak yang berdiri di depan pintu dengan muka agak pucat Rupanya selimut baru saja tersingkap Dan ular itu sempat dicekiknya dari kolong selimut terus dibanting keluar Nyata sudah lima kali ada orang mengincar anak muda si Gak itu Xiaohang menghela nafas gegetun Sesungguhnya engkau telah berbuat apa? Karena kau rebut periuk nasi orang atau melarikan bini orang Gak yang hanya memandangnya dengan dingin sambil tetap menghadang di pintu Agaknya sengaja merintangi supaya Xiaohang tidak dapat masuk ke situ Xiaohang juga menghadang di depan pintu agar anak muda ini tidak dapat menutup pintu Katanya, orang mengincar jiwamu Mengapa sedikit pun tidak kau hiraukan namun Gak yang tetap memandangnya dengan dingin tanpa bersuara Masa kau pun tidak ingin tahu siapakah yang menyergap dirimu kata Xiaohang pula Aku cuma memikirkan sesuatu, kata Gak yang tiba-tiba Bila ada orang suka ikut campur urusanku, maka inginku bikin dia selanjutnya tidak sanggup ikut campur urusan orang lain lagi Mendadak tangannya bergerak, seperti hendak memotong leher liuk Xiaohang Tapi tahu-tahu tangannya memutar ke atas, jarinya terus menutup tengah alis Terpaksa Xiaohang menghindar, baru saja ia menyurut mundur, bilang, segera pintu kamar tertutup Menyusu lantas terdengar suara belang pula di dalam, agaknya daun jendela juga sudah ditutup oleh Gak yang Sampai sekian lama Xiaohang berdiri terkesima di luar, mendadak ia membalik tubuh Dicomotnya bangkai ular tadi, diperiksanya di bawah lentera diseram di sana sampai sekian lama Kemudian bangkai ular itu dibuangnya Leher ular itu remuk, jelas terpencet oleh dua jari tangan Ular itu jenis ular berbisa, kulitnya ulet dan kuat, pisau biasa saja sukar memotongnya putus sekaligus Nyata kung fu kedua jari anak muda itu ternyata tidak selisih banyak dengan tenaga jari liuk Xiaohang Xiaohang menyengir sendiri, untung umurnya sudah 20 kurang lebih Kalau tidak, bisa jadi orang akan mengira dia anakku Kalau dilihat dari tenaga jarinya, sampai dia sendiri pun akan mengira anak muda itu adalah anaknya Minus 00 malam bertambah larut, suasana sunyi Tadi ada orang mengetuk pintu di luar, liuk Xiaohang sengaja berlagak sudah tidur Sampai lama baru didengarnya si nona cilik yang hot itu mendepak pintu dengan gemas dan mengomel Huh, tampaknya kedua orang ini memang orang mampus semua Lalu terdengar suara langkahnya yang semakin menjauh Kini di luar hanya terdengar suara ombak mendebur dan suara mendengkur orang lelaki di kamar seberang sana Dari kamar sebelah kiri terdengar suara napas terengah orang perempuan Sebaliknya kamar gak yang tidak terdengar sesuatu suara apapun Pemuda ini bukan cuma kungfunya saja sangat tinggi Keal bergeraknya juga aneh Bahkan perangainya terlebih aneh Sesungguhnya dari mana asal-usulnya? Mengapa ada setian banyak orang yang ingin membunuhnya? Timbul rasa ingin tahu liuk Xiaohang sehingga tidur saja sukar Orang yang sukar tidur biasanya mudah merasa lapar Karena itulah mendadak liuk Xiaohang merasa sangat lapar Meski sudah larut malam, tapi di tempat ini masih dapat mencari makanan Segera ia hendak keluar, siapa tahu pintu digembok dari luar oleh si nona cilik yang kecewa itu Untung masih ada jandela Maka sekali melayang saja dia sudah keluar dari kamarnya Bulan setengah bulat menghias di tengah cakrawala dengan sinarnya yang cukup terang Tiba-tiba Xiaohang melihat di luar jendela kamar Gak Yang Berjongkok satu orang dengan tangan memegang sejenis benda tiup dan sedang meniupkan hawa ke dalam kamar anak muda itu Sejak berumur belasan tahun liuk Xiaohang sudah berkecimpung di dunia Kangong Dengan sendirinya ia tahu benda yang dipegang orang itu adalah alat tiup asap bius yang biasanya cuma digunakan kaum pencuri rendahan Ketika tiba-tiba mengetahui ada orang Seketika orang itu pun berpaling sehingga cahaya bulan tepat menyinari mukanya dengan jelas Itulah seraut wajah yang lonjong dan sempit Muka kuda Tapi dihiasi sebuah hidung yang sangat besar dan membetet Setiap orang yang pernah melihatnya sekejap pasti sekarang melupakannya Sekali melompat segera Xiaohang menubruk ke sana Siapa tahu reaksi orang itu sangat cepat Ginkangnya juga sangat tinggi Sekali pentang kedua tangannya Seperti burung saja ia melayang lewat rumah sana Seorang maling rendahan mana bisa menguasai Ginkang setinggi itu? Xiaohang tidak sempat memikirkannya Yang dikhawatirkannya sekarang adalah Gak Hyang Apakah pemuda itu telah pingsan terbius? Gak yang ternyata tidak mengalami sesuatu Waktu dia turun ke bawah Dilihatnya jendela mendadak terbuka Gak yang berdiri di depan jendela dan sedang memandangnya dengan dingin Bap 4 Bahwasannya ada orang meniupkan obat dius ke dalam kamarnya Dan anak muda itu masih dapat bersabar Setelah malingnya kabur baru dia membuka jendela Sungguh Xiaohang tidak habis mengerti sebenarnya orang macam apakah anak muda ini Mendadak Gak yang menjengek Hektometer Sungguh aku tidak mengerti sebenarnya engkau ini orang macam apa Masakah tengah malam buta tidak tidur? Sebaliknya main lompat ke sana sini ya Sebab aku telah salah makan obat Jawab Xiaohang dengan menyengir Malam mie belum berlalu Kesulitan Liu Xiaohang juga belum berlalu Waktu dia kembali ke dalam kamarnya Diketahuinya si nona cilik yang disiram kuah daging itu sudah menunggunya di tempat tidur Engkau salah makan obat apa? Obat kuat tanya si nona sambil melotopi Xiaohang Andaikankah salah makan obat kuat yang harus kau carikan diriku Mengapa kau cari orang lelaki? Apa barangkali ada penyakit kelainan pada dirimu? Penyakitku tidak cuma semacam Ujar Xiaohang dengan tersenyum getir Oh, engkau masih ada penyakit lainnya Penyakit lapar penyakit macam ini tidak terlalu gawat Kebetulan ada obat ku yang khusus dapat menyembuhkan penyakitmu ini Umpama bakpao panas berlapis sosis lalu sebotol arak putih yang sudah direndam di dalam air laut Bagaimana seleramu terhadap makanan dan minuman ini wah Ku kira di dunia ini sukar lagi mencari obat lapar sebaik ini Ujar Xiaohang dengan gegetun minus 00 karena minum terlalu banyak dan tidur terlalu sedikit Waktu mendusin Xiaohang merasakan perut kembung dan kepala sakit seperti mau pecah Sebelum lohor, ruangan di depan tidak terdapat orang Ruang yang baru saja disapu tampaknya serupa sebuah kuali yang habis dicuci Meski minyak dan hangus sudah tercuci bersih Tapi tampaknya bertambah jelek dan rusak Dia berusaha mendapatkan sepoci air panas untuk menyeduh teh Baru saja minum 1-2 teguk Dilihatnya Gak yang dan seorang lain lagi masuk ke situ di bawah cahaya sinar matahari yang cerah Kedua orang asik bicara, gak yang kelihatan gembira Bicaranya menjadi banyak juga Lucunya orang yang mengembirakan dia ini bukan lain daripada si mukakuda yang semalam hendak memilusnya dengan asap tiuk itu Xiaohang kenal betul pada mukakuda demikian Seketika Xiaohang melongo sendiri Yang berpenyakit sesungguhnya siapa? Sungguh tidak pernah dilihatnya ada orang mempunyai kelainan yang lebih hebat daripada pemuda ini Melihat Xiaohang, seketika Gak yang menarik muka lagi Kedua orang itu bicara pula beberapa kalimat Lalu Gak yang mendekati Xiaohang terus duduk di depannya Tentu saja Xiaohang menjadi kikuk dan tercengang Ia coba bertanya, apakah orang itu sahabatmu yang dimaksud dengan sendirinya si mukakuda Sekarang sedang menuju ke barat menyusur pantai Jalannya sangat cepat Seperti khawatir disusul oleh Xiaohang Dia bukan sahabatku Demikian Gak yang menjawab Xiaohang merasa lega Betapapun anak muda ini masih dapat membedakan baik dan buruk Masih tahu antara bajik dan jahat Masih mengerti siapa kawan dan bukan Dia toa koku Tiba-tiba Gak yang menambahkan Kembali Xiaohang melenggong Selagi hendak ditanyai apa yang dilakukan oleh toa konya semalam Rupanya Gak yang tidak mau lagi bicara mengenai si mukakuda Tiba-tiba ia balas bertanya Apakah kau pun akan berlayar Xiaohang mengangguk? Kau pun akan menumpang kapal si rase tua itu? Kembali Xiaohang mengangguk Baru sekarang ia tahu anak muda ini juga penumpang kapal itu Gak yang lantas menarik muka dan mendengus Kukira lebih baik kau ganti kapal lain saja Sebab apa? Tanya Xiaohang Sebab aku sudah membayar 500 tahil perak Kapal itu sudah ku charter Tutur Gak yang Xiaohang menyengir Sebenarnya aku ingin ganti kapal Cuma sayang, aku juga sudah bayar 500 tahil perak untuk mencarter kapal itu Air muka Gak yang berubah Belum lagi dia bicara pula Mendadak si rase tua yang mabuk semalam muncul di situ Segera Gak yang menegur si rase tua mengapa bisa terjadi sebuah kapal dicarterkan kepada dua orang Bagi si rase tua, urusan demikian sesungguhnya sangat sederhana Kapalku kan sangat besar Biarpun bertambah seorang penumpang juga takkan membuatnya penggelam Sedangkan kalian berdua sama-sama ingin berlayar selekasnya Lalu dengan tangannya yang kapalan itu dia tepuk-tepuk pula bahu anak muda itu dan berkata Tambah orang kan tambah ramai di atas kapal nanti Apalagi kalau dapat berlayar bersama satu kapal Senasib setanggungan Kan amal yang sukar dicari Tapi bila engkau mau ganti kapal Boleh juga ku kembalikan uangmu Namun paling banyak cuma dapat ku kembalikan 400 tahil Sama sekali Gak yang tidak bicara Segera ia melengos dan tinggal pergi Si rase tua memicinkan matu dan memandang si Yau Hong Tanyanya, bagaimana si Yau Hong hanya menjeleng kepala saja tanpa komentar Si rase tua lantas bergelap tertawa Waktu lohor, selagi si Yau Hong hendak mengisi perut Tiba-tiba Gak yang datang mencarinya dan menyodorkan sebungkus barang ke depannya Sambil berkata, inilah 500 tahil perak Anggap ganti rugiku kepadamu dan kau harus ganti kapal Nyata dia lebih suka memberikan 500 tahil perak kepada liok si Yau Hong daripada cuma rugi 100 tahil dan menerima pengembalian 400 tahil dari si rase tua Memangnya apa sebabnya? Dengan tidak mengerti si Yau Hong bertanya Apakah kau harus menumpang kapal si rase tua dan tetap tidak memperbolahkan aku menumpang ya? Sahut Gak yang tegas Sebab apa? Tanya si Yau Hong Sebab aku tidak suka kepada orang yang suka ikut campur urusan Si Yau Hong menatapnya sejenak Dengan dua jari dia dorong kembali bungkusan itu ke depan Gak yang berubah air muka Gak yang Engkau tidak mau jawaban si Yau Hong juga sangat tegas Ya sebab apa? Tanya Gak yang Si Yau Hong tertawa Katanya tiba-tiba Sebab kapal itu kan cukup besar Tambah seorang penumpang pun takkan membuatnya tenggelam Gak yang mendulik Tiba-tiba sorot matanya menampilkan semacam perasaan aneh Ia menegas Kau takkan menyesal selama hidupku ini tidak pernah menyesal satu kalipun Jawab Si Yau Hong dengan hambar Ker bekerja liok Si Yau Hong memang tidak kenal menyesal Tapi sekali ini bukan mustahil dia bisa menyesal Cuma terjadinya dengan sendirinya akan lama sekali Dari siang hingga malam dilewatkan dengan sangat mengesalkan Segala sesuatu terasa hambar Sehari suntuk Satu-satunya hal yang mengembirakan adalah si Rase tua mendadak mengumumkan Muatan sudah beres Besok pagi kapal akan berangkat Pagi-pagi keosokannya sebelum Fajar menyingsing liok Si Yau Hong sudah bangun Si genit yang tersiram kuah daging itu semalaman tidak mencarinya Hal ini rada di luar dugaannya Meski semalam Si Yau Hong tidak tidur dengan baik Tapi kepalanya tidak sakit lagi Sebaliknya penuh semangat dan bergeirah Samudera raya yang luas dan megah Pemandangan indah di lautan lepas yang misterius itu sedang menantikan untuk dijelajahinya Setelah mengalami berbagai peristiwa berbahaya dan menakutkan serta ruat itu Dia masih hidup sedar bugar Bahkan boleh dikata sudah terlepas dari segala macam kesukaran Sekarang terkabul juga cita-citanya Dia mulai berlayar Negeri Kepulauan Okinawa itu sesungguhnya tempat macam apa? Apakah bedah ya antara penduduk Kepulauan itu dengan orang Tionggoan? Apa betul mereka adalah keturunan dari kelima ratus muda mudi yang dibawa Ji Hock Seorang utusan Chin Si Ong, Kaisar Chin Yang ditugaskan mencari obat mujizat panjang umur Konon anak perempuan yang dibawanya kesana itu rata-rata gadis cantik pilihan Lemah ikhmbut dan pandai melayani kaum lelaki Bila mana seng suami mau keluar rumah Selalu istri berlutut mengantar kepergian seng suami di depan pintu Waktu suami pulang, si istri akan menyembah di depan rumah dan membukakan sepatu Bila mana terbayang hal-hal itu, Liu Xiaohang tambah bergeirah sehingga segala kesedihan terlupakan seluruhnya Sebuah dunia baru sedang menantikan dia untuk mengembangkannya Suatu hidup baru segera akan mulai Hari belum lagi terang, tapi ketika dia membuka pintu dan keluar Dilihatnya Gak yang sudah berada di pantai laut dan tampaknya sedang melambun Sesungguhnya ada persoalan apa yang menekan perasaan pemuda itu? Kenapa dia perlu berlayar? Waktu seng surya mulai memancarkan cahayanya Permukaan laut menjadi gilang gemilang berwarna keemasan Mendadak Gak yang membalik tubuh dan perlahan melangkah ke sana menyusur tepi pantai Mestinya Liu Xiaohang hendak menyusulnya Tapi setelah berpikir ia urungkan maksudnya Toh mereka masih harus berlayar bersama satu kapal Kesempatan selanjutnya masih sangat banyak Di tengah semili rangin pagi seolah-olah mengandung bau harum kaldu daging Tanpa terasa tersembul senyuman pada ujung mulut Liu Xiaohang Sebelum naik kapal, asalkan dapat minum kaldu daging yang masih hangat Sungguh menyenangkan juga Ganyang masih terus menyusur pantai ke depan Debur ombak telah membasai sepatunya Juga membasai kaki celananya Tapi dia seperti tidak merasakannya Perasaannya memang lagi bimbang Dia seperti terlebih bergairah dan lebih tegang Daripada Liu Xiaohang Pelayaran sekali ini terlebih besar mengubah hidupnya Semalam hampir saja ia membatalkan pelayaran ini Dan hendak pulang ke rumah untuk menjadi seorang anak yang berbakti Dan menikmati kehidupan mewah duniawi Asalkan dan menurut Apapun yang dikehendakinya pasti akan terkabul Sayang yang diinginkan bukanlah kenikmatan hidup mewah Melainkan semacam kehidupan yang bebas merdeka secara mutlak Kebebasan mutlak harkat manusia Bila teringat kepada sang ibu yang bijaksana dan berbudi halus dan merana selama hidup itu Waktu bangun tidur pagi tadi air mati masih mengembeng di kelopak matanya Akan tetapi sekarang segalanya sudah terlambat Ia bertekad akan mengingat lagi hal yang sukar berubah ini Waktu ia menengadah Dilihatnya Oh Sing lagi menunggunya di bawah batu karang sana Oh Sing dengan mukanya yang lonjong seperti muka kuda itu juga kelihatan bersemangat Waktu melihat pemuda ini mendekatinya Timbul perasaan puas dan bangganya Inilah pemuda yang pintar, cerdas, teguh, tapi selalu berpikiran dingin Masih ada pula semacam kemampuan yang mendekati binatang liar Semacam kepandayan khas yang dapat mencium sesuatu bahaya atau malapetaka sebelum terjadi Ia tahu pemuda ini dapat dijadikan pembantu yang sempurna tanpa cacat Hal ini tentu sangat berharga baginya, juga bagi kawan-kawannya Terima kasih telah menonton